Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan berikan tutorial Cara memberikan password pada Windows 10 Atau pada laptop maupun komputer Anda Cara ini sangat berguna untuk lebih mengamankan pada sebuah laptop atau komputer Anda Sehingga ketika komputer dalam keadaan mati Dan ketika diaktifkan membutuhkan password yang sudah kita buat Untuk membuka pada laptop atau komputer yang kita miliki Nah untuk lebih lanjutnya simak video ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya Agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Oke langkah yang pertama untuk memberikan password pada laptop kita Ketika laptop kita dalam keadaan mati dan akan diaktifkan Kalian bisa langsung klik aja icon windows yang ada di sebelah kiri bawah ini Berikutnya kalian pilih roda gigi disini Yang bertulisan settings ya Kita klik Nah berikutnya disini ada beberapa opsi Kalian pilih aja accounts Disini kita klik accounts Lalu berikutnya dia akan menampilkan seperti ini Nah teman-teman bisa langsung alihkan kursor ke bawah Pilih bagian second option ya Kita klik disini Nah disini ada beberapa pilihan ya Yang bisa kita gunakan untuk mengunci pada laptop kita Atau memberikan password Nah disini ada banyak jenisnya Kalian pilih aja password sesuai dengan judulnya di video ini Kita klik Nah kemudian kita tunggu Nah disini ada add Tombol add kita klik saja ya Dan berikutnya disini kalian bisa masukkan password baru Kemudian masukkan password yang udah kalian masukkan di bagian kolom atas Yaitu new password untuk mengkonfirmasi Untuk memastikan passwordnya benar Kemudian password ini adalah untuk membantu kata yang disini ya Password kita maksudnya Jadi password ini untuk mengingatkan kembali Kata yang ada di new password Konfirmasi password Contohnya disini ya Contohnya saya buat disini passwordnya kelapa Kelapa Kemudian kelapa Seperti ini Kita lihat dulu Oke benar ya kelapa Nah disini Kata untuk membantunya Misalkan Buah kesukaan saya Kesukaan saya Nah buah kesukaan saya ini adalah kelapa contohnya ya Nah disini kan saya langsung ingat nih Kalau saya melihat dari kata hin disini Jadi saya bisa langsung ingat Oh buah kesukaan saya itu adalah kelapa Seperti itu Oke disini langsung aja kita coba ya Jadi ini passwordnya kelapa Kemudian ini kelapa Nah ini adalah buah kesukaan saya Untuk mengingatkan Pada password yang kita buat Nah ini contoh aja ya Nanti teman-teman bisa buat sesuai dengan yang kalian inginkan Seperti itu Nah disini kita langsung pilih aja next Lalu disini kita bisa langsung pilih aja finish Oke disini saya akan coba melakukan percobaan Untuk mematikan pada laptop saya Kemudian saya akan coba hidupkan kembali Apakah disini berhasil cara ini atau tidak Dan saya akan menggunakan kamera ya Karena tentu kalau dalam laptop keadaan mati Tidak bisa menggunakan aplikasi perekam layar Yang ada di laptop seperti itu Oke disini kalian bisa mencoba passwordnya itu Dengan cara menekan windows disini Kemudian plus L ya Yang ada disini Jadi windows dan L kalian klik Untuk mencoba pada passwordnya Atau kalian juga bisa matikan manual Kemudian kalian hidupkan kembali pada laptop anda Oke disini saya pilih aja Windows plus L ya Seperti ini Sebentar Karena tangan saya yang sebelah kiri ini Memegang handphone dan clip on Jadi saya agak kesulitan Karena saya tidak siapkan tripod disini ya Oke kita tekan Dan ini sedang proses Dan kita bisa lihat Pada passwordnya Apakah berhasil atau tidak Dengan cara yang barusan kita buat tadi Nah ternyata berhasil ya Nah disini kita bisa langsung Masukkan passwordnya Sebentar sorry kameranya kemana-mana Oke ini pas Saya akan coba langsung masukkan pada Passwordnya yaitu kelapa Nah ketika nanti kalian lupa pada passwordnya Maka kata hint tadi Dia akan muncul di bawah sini ya Bahwasannya buah kesukaan yang tadi saya buat tadi Jadi kita dapat mengingat pada password yang kita buat seperti itu Nah kita langsung klik icon tanda panah ini Submit Dan disini berhasil kita buka ya Jadi sangat mudah dan gampang banget Untuk memberikan password pada laptop yang kita gunakan Ataupun komputer Windows 10 Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya